Hari ini kita akan lanjutkan pada materi terakhir sebelum DT, yaitu tentang elektrik sirkuit atau rangkaian listrik. Ini ada di textbook halaman 80-82. Dua, a simple elektrik sirkuit is made up of energy source, wires, output device, and switch. Energy source di sini itu bisa berupa salah satunya adalah baterai. Kemudian output device di sini bisa berupa bulb atau bulham lampu, bisa bell, bisa buzzer. Buster itu mirip dengan alram, jadi bisa berbunyi, mirip sama bell. Next, a sirkuit diagram is a drawing that uses different symbols to represent an actual electric sirkuit. Jadi, diagram rangkaian itu adalah gambaran dengan menggunakan simbol-simbol yang berbeda yang mewakili dari rangkaian listrik yang sesungguhnya, actual electric sirkuit. Ini adalah simbol-simbolnya. Baterai itu simbolnya seperti ini. Yang paling panjang ini adalah kutub positif, yang pendek ini kutub negatif dari baterai. Kalau di dalam bentuk aslinya, yang kutub positif itu yang bagian atasnya. Bagian atasnya baterai itu kutub positif, yang bagian bawahnya itu yang negatif. Yang dari sink itu yang negatif. Wire itu kawat, berarti garis biasa seperti ini. Kemudian switch ini saklar, saklar kayak saklar lampu gitu ya. Ada dua bentuknya open sama close. Kalau open berarti dia terbuka gini. Kalau close pas dicetekin, dia tertutup seperti ini. Nah, untuk bulbs atau untuk bolham, bolham lampu, maka simbolnya seperti ini. X, terus kemudian ada lingkarannya. Oke, dari sini dulu. Apa ada yang ditanyakan seputar ini? Kalau tidak, kita lanjutkan. Pertanyaan juga boleh via chat ya. Jadi nanti kumpulin aja di via chat. Nanti bisa kita langsung bahas. Kalau waktunya cukup. Oke, selanjutnya dia. Kenapa Jeff? Sirkuit kenapa? Kamu kayaknya belum selesai ngomong. Sudah kamu matiin mic-nya. Jadi Mister cuma dengar sebagian. Chat aja, Mister. Iya, di chat aja. Dario. Mister, ini nanti akhirnya menunggu video-nya. Ada, ini sedang Mister record. Iya, semoga tapi semoga lancar ya. Ini suaramu aja kamu... Ini aja kamu ngomong sama Mister. Tadi kayak robot suara muda. Jadi nyandet-nyandet terus. Mister, kalau aku ngecet Mister itu tulisannya Mister Verbian asks it's not in this meeting. It's not in the meeting. Ini bisa kalau punyanya Dario masuk. Halo. Oke. Ini kita masuk ke jenis-jenis sirkuit atau jenis rangkaian ya. Ada dua. Yang pertama disebut seri sirkuit atau rangkaian seri. Dan rangkaian paralel atau paralel sirkuit di sini. Ini Mister sudah rangkumkan dari buku kalian. Dari definisinya, kemudian advantage atau keuntungannya dan disadvantage atau kerugiannya. Masing-masing punya advantage dan disadvantage. Nah, untuk definisinya, untuk seri sirkuit itu adalah Mister ini pakai word atau pakai screen sharing. Screen sharing. Pakai PPT ini. Powerpoint. Bisa dikirim Mister PDF-nya. Atau apa ya. PPT-nya. Oke. Tapi ini PPT-nya Mister campur-campur sama yang lain loh. Nggak bingung. Jadi misalnya... Nanti cari sendiri gitu ya. Nanti cari sendiri gitu ya. Nanti cari sendiri gitu ya. Tak kirim PPT-nya. Pertama yang pembelajaran yang setelah PTS, Mister. Semuanya telah dikasih ya. Biar aku mutu. Pembelajaran setelah PTS. PPT-nya maksudnya. Powerpoint-nya. Powerpoint-nya. Jadi terima kasih ya. Jadi satu kok Daryo. Makanya Mister bilang kan ini banyak. Dari PPT-nya itu nggak Mister pisah-pisah. Tapi jadi satu. PPT-nya jadi satu semua. Oke. Jadi saya mau pikirin di semua ya. Oke. Thank you. Oke. Definisinya. A circuit which are connected such that there is only one path for the electric current to flow. Kuncinya adalah only one path. Jadi hanya ada satu jalur saja. Dimana arus listrik itu bisa mengalir. Ini untuk rangkaian seri. Nanti akan Mister jelaskan gambarnya ya. Kalau rangkaian paralel itu more than one path. Berarti ada lebih dari satu jalur. Bisa dua jalur. Bisa tiga jalur. Dan seterusnya. Oke. Iya Marco. Ada yang ditanyakan kok. Oke. Kemudian advantage. Advantage itu adalah keuntungan. Keuntungannya untuk rangkaian seri. Ya tadi nih. Pindahkan sini. Saya kasih nggak sebetulkan definition itu. Definisinya itu penjelasan artinya. Rangkaian seri itu apa? Sama rangkaian paralel itu apa? Kalau ditanya. What is the series circuit? Jawabannya ini. What is parallel circuit? Jawabannya yang ini. Oke. Keuntungannya untuk rangkaian seri. Putus-putus, Cher. Cepat aja, Cher. Minster CR screen sekarang ini halaman. Halaman 83 sampai 88. Rangkumannya. Jadi itu tersebar di situ. Kalau kan itu saya nggak dicari. Ada kalau dicari. Tapi tersebar. Nggak jadi satu halaman. Untuk rangkaian seri. Keuntungannya adalah. Add more energy source. Make the output of the appliance more powerful. Jadi dengan menambahkan. Lebih banyak energy source. Energy source tadi adalah salah satunya baterai. Tapi nggak hanya baterai saja. Bisa pakai aki juga. Bisa pakai yang lain. Nah itu. Akan membuat. Appliance-nya itu lebih kuat. Kalau misalkan contohnya center yang dihubungi itu. Kalau center-nya baterai-nya lebih banyak. Maka dia center-nya akan lebih terang. Nah tetapi. Seri circuit ini punya disadvantage. Atau punya kekurangan. Kekurangannya ada dua. Yang pertama. The output appliance will drop. If we connect more output devices. Jadi kalau kita misalkan center-nya ada lebih dari satu lampu. Maka dia akan meredup. Lampunya akan meredup. Nah yang kedua. If one output appliance is blown. The other will not work. Jadi ketika ada satu yang meledak. Jadi bohamnya rusak atau meledak. Nah itu nanti seluruh circuit-nya tidak akan bisa bekerja lagi dengan baik. Bahkan mati. Tidak bisa lagi. Nah untuk paralel circuit-nya. Tidak sebentar. Dari-nya izin foto rumah. Ijin. Ijin buat foto rumah. Oke. Kalau izin lain kali pakai chat saja ya. Supaya cepat. Nanti mister cukup baca gitu saja. Oke. Untuk advantage parallel circuit. If one output appliance blown. The other will still work. Jadi ini keuntungannya kalau paralel. Rangkaian paralel itu jika salah satu bohamnya itu meledak atau tidak berfungsi. Maka yang lain itu masih bisa berfungsi. Disadvantage-nya. Kelemahannya. Cannot make the output appliance more powerful. Ini kebalikannya dengan seri circuit ya. Jadi untuk membuat lebih kuat centernya itu, itu lebih susah. Jadi tingkat kecerahan atau tingkat perangnya dari bolham itu pada rangkaian itu tergantung pada banyak arus listrik yang mengalir melaluinya. Kita dapat mengubah tingkat perangnya itu dengan mengubah, ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengubah numbers of batteries. Jadi kita bisa mengubah banyaknya baterai. Kalau kita kurangin baterainya ya lebih redup. Kalau kita tambah baterainya lebih terang. Yang kedua kita bisa mengubah number of bulbs-nya. Kalau kita tambahkan bolhamnya ya otomatis dia akan lebih mereduk. Kalau bolhamnya kita lebih sedikitkan berarti dia akan lebih terang. Bolham itu? Bolham itu dop. Tau dop? Yang biasanya kalau di kartun-kartun dapat ide terus ada ting kayak lampu tapi lampunya bulet gitu loh. Bolham itu. Yang ide. Bola atau bolham? Ya bahasa Indonesia-nya bolham. Yang kayak gini tuh. Bolham apa? Belisanya gimana? Bolham. 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 Yang ketiga. Oke balik sini ya. Yang ketiga kita bisa melakukannya dengan menata. Arrangement of bulbs-nya. Jadi bolhamnya itu ditata menjadi bentuk seri atau menjadi bentuk paralel. Itu bisa untuk membuat semakin redup atau semakin perangnya. Itu cara-caranya. Tua lampu. Ya bola lampu. Ini ada di halaman 83. Sirkuit seri. Ini rangkaian seri. Yang di bukumu berwarna ini foto dari mister yang fotokopi. Halaman 83 bisa kamu lihat. Ini adalah baterainya yang bagian atas ini ya. Kalian perlihatkan. Baterainya yang bagian atas itu simbolnya seperti ini baterai. Ini yang panjang itu di sebelah kanan karena baterainya yang positif ini ada di sebelah kanan. Sumbu kutu positif dari baterainya ada di sebelah kanan. Kemudian ini di sini itu adalah lampu bolhamnya. Lampu bolhamnya ada di bawah. Simbolnya lampu bolham itu X seperti ini. Kemudian ada lingkarannya. Sudah ya. Terus kemudian listrik itu nanti arusnya mengalirnya keluarnya dari yang panjang ini. Nah nanti mengalirnya keluarnya gini. Arah panahnya ini ya. Sana terus ke bawah. Terus ke sana. Melewati bolham. Sampai dia kembali. Baru nanti bolhamnya bisa menyala. Berarti yang dilewati sampai dia kembali baru di sini akan menyala. Seandainya di sini diputus nih. Di sini diputus. Kabelnya diputus. Kira-kira bisa menyala apa enggak bolhamnya? Enggak. Enggak bisa. Kalau yang diputus di bagian sini? Di bagian yang kiri. Sama aja ya. Oke. Tetap dia enggak bisa menyala. Oke. Kalau nanti baterainya lebih dari satu. Ini contohnya ada tiga baterai ya. Berarti kamu menggambarnya seperti ini. Ya ada tiga ini kan ya. Panjangnya satu, dua, tiga. Nanti tetap sama mengalirnya ke sana. Itu. Sampai balik lagi ke sana. Itu yang seri. Ini kalau sirkuit C, ini bolhamnya ada dua. Ya sudah berarti di gambarnya ada dua. Nah, misal nih. Misal yang di sini bolhamnya rusak. Apakah bolham yang ada di kiri ini menyala? Enggak harusnya. Enggak ya. Oke. Itulah kelemahannya dari seri sirkuit tadi. Yang dia bilang kalau salah satu bolhamnya itu rusak. Arus listriknya itu enggak bisa ngalir. Jadi ini ketahan di sini. Enggak bisa ngalir nembus dari yang rusak ini. Itu kelemahannya. Ini halaman 82 itu berarti bisa. Kenapa? Halaman 82 berarti salah satu rusak masih bisa. Halaman 82. Ya. Tapi kita akan bahas setelah ini ya. Ini yang series dulu. Series circuit. Kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ketik aja. Nah, ini dari halaman 85. Mister ambil dari halaman 85. Ada sirkuit D sama sirkuit D. Mister ambil dua aja. Kalau kita gambarkan gimana nih? Mulai dari yang sirkuit D dulu. Misalkan di sini ya. Oke. Ini ada berapa baterainya? Dua. Dua. Oke. Berarti nanti kecil. Panjang. Terus kecil lagi. Panjang. Ini ya. Karena ada dua. Terus baru kawatnya. Turun. Terus lihat di sini. Di sini ada persimpangan kan. Ada persimpangan dua jalur. Di sini juga. Dari sini. Terus kemudian membelah dua. Berarti nanti dia juga sama di sini. Membelah ini. Apa sih? Oke. Ini bola lampunya. Bola lampu simbolnya gimana? X ya. X ada lingkarannya ya. Itu bunder X. Mister petot-petot bikinnya ya. Ya. Kok itu kayak ritual setan tau jadinya. Ritual setan. Ini gambarnya. Oke. Dar. Dar. Ingat Dar. Iling Dar. Nyebut Dar. Dar. Dia mau cocah setan. Oke. Nanti arus listrik mengalirnya kemana nih? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Enggak. Ke kanan. Bukan ke kanan. Karena keluarnya selalu dari yang panjang ini. Ya. Gini. Gini. Terus setelah sampai sini kan ada. Tiga kan. Selalu dari yang kiri. Bukan selalu dari yang kiri loh ya. Selalu dari yang panjang. Yang kutu positif. Positif. Selalu dari positif ya. Positif. Ya. Positif yang kalau digambar ini yang ini panjang. Garisnya panjang. Berarti kalau yang panjang nggak positif. Iya. Yang kecil ini negatif. Kalau nggak aku yes. Oke. Ini terus kemudian dia terpecah jadi dua ya. Maka arusnya pun dia juga akan terpecah jadi dua gini. Nah itu. Maka dia akan terus lewat sini. Kalau kepotongan yang di bawah tetap bisa nyala. Sebentar Jeffrey. Jangan spoiler. Kenapa? Jangan spoiler. Mister belum terangi. Mister ada yang kurang. Ada yang kurang. Mbak Mister. Oh yang ini tuh. Yang ini. Mas Mona itu kok nggak. Iya nggak ada. Oke. Seandainya. Sebentar ya. Sebentar. Mister ini belum ada. Mister yang ini. Yang ini apa? Sabar ke Soto. Tak kasih Mister gue. Yang paling bawah kan itu kan ke kiri. Naiknya itu kok nggak. Iya. Oh ini. Ini ya. Iya. Iya. Iya ini pasti naik ke sana gitu kan. Gak cuma satu jalur ya mesti dia ke sana. Maksudnya dia lewat sini kan nggak mungkin ya. Tuh siapa tau bocor. Terabas gitu ya. Oke. Apa tadi sampai lupa kan. Nah. Kalau misalkan di sini itu mati atau belum. Lampu yang di sini mati. Kira-kira lampu yang bawah ini hidup apa mati? Hidup. Hidup nggak. Kenapa kok hidup? Karena di sini aliran listriknya memang di sini berhenti ya. Tapi yang di bawah tidak berhenti tuh. Ya. Dia bisa lewat. Nah. Bisa lewat ke sana. Maka yang di bawah ini akan tetap menyawa. Gitu ya. Ini juga sama. Nanti kamu gambarnya berarti untuk yang sirkuit E. Ada dua baterai. Silahkan menggambar, Mister. Iya. Kayak gini. Itu selalu yang kanan, Mister. Mister gambarnya. Yang nggak sekali-sekali yang gambar positif yang dikirin apa? Oh boleh. Tapi ini masalahnya baterainya positifnya di kanan. Boleh ya. Misal kita coba kalau positifnya. Dari gambarnya. Itu ada lancipnya sedikit itu yang di. Oh gila. Ada loh Mister. Tulisannya positif. Ini contoh ya. Contoh misalkan positifnya yang di sana ya. Nggak masalah. Misalnya baterainya di balik. Bisa. Baterainya di balik bisa. Bisa saja di balik. Ini. Ini misal ya. Contoh ya. Nggak sesuai dengan yang ada di gambar loh ya. Karena tadi ada request kan. Minta-nya. Nah cabang tiga ini. Iya. Yang di alaman 84 yang digambar. Itu siapa ingin yang menuju si Isa. Terus itu ada lampunya kalau Isa gelap itu loh. 84. Iya buku. Gambar di bawah. Itu kan selesai nyata lampunya. Masa itu. All the life in this library. When Alka. When Alka mati. Itu yang birak-berak buku itu. Itu yang ada lampunya. Ini sernyata. Ini mau nukum. Jendela itu. Ini yang birak-berak buku itu. Yang birak-berak buku itu loh Mister. Yang itu loh. Itu kan ada sinar. Ada birak-berak buku ada sinar. Jendela. Jendela. Itu kan ibu-ibunya vampir. Tapi yang kamu itu. Kalau yang lain aku. Iya. Ada paling jendela. Oh iya. Bisa. Oke jadinya gini. Ada. Ada. Di atas. Di paling. Ada. Ada black hole ini. Iya kita. Itu kita di dalam matanya Chris. Oke. Kalau gini berarti arah harus istrinya ke kiri apa ke kanan? Kanan. Kiri. Oh. Udah dibilangin tadi dari awal Mister Balik. Berarti ya kiri toh. Nanti detiknya gambar ya. Gambar viagram ya. Harus bisa ya. Ini yang paling ngeras. Masa sama. Aduh. Pasti Nathan paling bagus. Oke. Itu pertanyaannya Dario. Apa hubungannya sama rangkaian listrik Dar? Aku kan udah emang gak ada hubungan. Cuma mau tahu aja. Hampir habis. Lubang hitam itu ya itu kan. Lubang hitam itu. Lubang hitam itu betul-betulnya. Ada. Ada. Ada black hole. Lubang hitam itu. Benda yang dipadatkan masanya sampai tidak konsisten. Kucil. Kucil tapi beratnya sangat. Sampai beratnya sampai panas. Cukup. Kita balik ke materi supaya enggak. Istar putus-putus. Jadi harap diulangi ya. Pembahasan. Kalian itu. Kalian itu sampai mana? Oke. Kita masuk ke pertanyaan text books. Itu gak ada hubungannya ya. Tentang lubang hitam gak ada hubungannya. Nanti kita bahas kalau ada kelebihan waktu itu aja. Oke. Halaman 88. 88. Kalian lihat yang explore. Text book itu loh ada tulisannya. Oh ini. Enggak ada misteri. Nanti kita lihat yang explore. Explore. Baru-baru itu. Apa yang akan terjadi ketika rangkaian seri itu hanya punya satu baterai dan sepuluh bola lampu? Kira-kira apa? Dia mati. Mati. Kenapa mati? Bukannya dia sudah benda mati atau mati lalu. Ya. Bunda mati kok mati? Enggak kuatlah energi nih. Misalnya nih akhirnya dianggap kayak. Dianggap. Kekuatannya misalkan anggap kayak lima. Kekuatan misalkan lima. Terus satu lampu itu butuh kekuatan misalkan dua. Iya Dar. Terima kasih. Gimana kuat? Terima kasih. Terima kasih. The bug may not light up. Mungkin aja dia gak akan menyala ya. Because many bugs are connected to the circuit that only have one. Patrick. Redu berarti. Bisa redup bisa gak nyala sama sekali. Kayak sulitnya ilang. Bisa redup bisa malah gak nyala sama sekali. Kalau baterainya kuat kayak. Ya. Tapi ini sepuluh masalahnya. Di jauh gak mister? Dan cuma satu. Di jauh gak mister? Apanya? Mister ditulis atau enggak? Ditulis dong. Gimana kalau sepuluh bagian, jangan satu boleh. Ya terang banget. Kemungkinan malah bisa putus. Karena terlalu gede. RSS ini. Sekarang yang satu sepuluh bagian. Iya. Putus. Ledak. Krek. Gimana biar? Jawab sepuluh dulu. Sudah. Ini sampai jam 11.50. Seven minutes. Di sini kita masuk self-check. Dua menit lagi. Yeay. 11.50 loh perasaan. Seven. Apa mister jalan-jalan. Connect. Kalau lebih ini lebih cepat selesainya nanti self-checknya jadi PR loh. Katanya kamu gak mau PR. Ayo cepet-cepet. Ini PR. Gak nganggur cari di rumah. Kaling tiap hari jujur. Wah Dario ini temannya yang Sudah ini? Ada yang belum? Belum. Belum mister. Masa roh. Masa ngambil. Masa gak apa sok. Aku masih pamek yang bukaus. Mister mister. Kenapa tau kita sekali saya ini tuh harus lebih satu bab. Itu aslinya bukan satu bab loh Jeff. Jeff. Itu itu beberapa bab yang dibisa. Itu satu bab tapi dibisa-bisa jadi tiga bab atau empat bab atau lima bab. Oh no loh. Mister itu yang kayak ini ya. Sembilan satu ini. Sembilan satu. Kita perhatikan. Ini ya. Kayak unit 24. Soil. Terus unit 25. The sky. Sama 26. Movement of planet in the solar system. Itu harusnya jadi satu. Jadi tiga unit itu jadi satu bab. Jadi sama dia memang dibisa-pisah gini supaya kelihatannya sedikit-sedikit pembahasannya. Makanya kalau kalian perhatikan bab-babnya itu kan lembarannya enggak terlalu banyak. Kalau dibandingkan tematik atau yang lain lembarannya itu enggak terlalu banyak. Dua, tiga halaman. Empat halaman. Sudah selesai. Tematik kok 9 buku. Tematik pasti lebih tebel. ininya. Sudah? Sudah ini? Lanjut ya. Lepas minit ya. Bentar. Ayo, Dhan. T. O. I. T. Wanda. T. Udah? Udah. Lanjut. Oke, lanjut. Bentar-bentar soalnya. 5 minit ya ada 8 soal di situ oke lanjut ke subjek tadi jawabannya apa dar nomor 1 dan elektrik sirkuit is made up of an at the energy source wire output device sama switch ya tuh jawabannya energy source dan output device number 2 close number 2 jawabannya in order for the electric current to flow through the circuit the switch needs to be saklarnya perlu diapain supaya bisa mengalir ngaliran listriknya nyala perlu nyala ya bahasa inggrisnya apa ditutup ya saklarnya harus dalam posisi menutup jadi harus close kalau saklarnya membuka seperti ini maka dia aliran listriknya gak bisa ngalir ke seberang ini maka harus ditutup gini nomor 3 nomor 3 nomor 3 nikola elektrik sirkuit can be represented using tangkaian listrik dapat diwakili dengan apa dari yang boleh memandu misalnya nikola dulu boleh deh nikola dulu jawabannya oh an electric circuit can be represented yes sirkuit diagram diagram rangkaian ada diagram rangkaian tiap-tiap komponen itu dapat diwakili dengan sebuah apa marco marco bisa gak bisa jawabannya nomor 4 gak ngerti artinya apa ya tadi mister sudah ini pada diagram rangkaian tiap-tiap komponen itu diwakili oleh sebuah apa komponennya itu digambarkan sebagai apa siapannya harusnya adalah simbol ya jadi disimbolkan komponen-komponennya rangkaian listrik itu dapat disusun itu Dalam susunan apa? Ada dua susunan. Series and parallel. Yes. Series and parallel. Number six. Natanael. Number six. Yes. In the series, one bar blows, all the other barbs in the second hour. Oke. Tuh, jawabannya pada rangkaian seri ya. Ketika satu bola lampu meletus atau rusak, maka yang lain terpengaruh. Yang nomor tujuh. Tujuh. Tinggal satu dari series. Jeffrey. Jeffrey. Nomor tujuh. Nomor tujuh, Jeff. Itu kebalikannya yang nomor enam. Jawabannya selama nomor lima. Jemmy yang sepuluh. Boleh, Jeff. Paralel. Oke, parallel. Paralel. Oke. In a parallel circuit. Number eight. Kita dapat mengubah tingkat terangnya atau tingkat redupnya bola lampu itu dengan mengubah, apa tadi ada tiga ya. Mengubah jumlah dari baterai, jumlah dari bola lampu, dan arrangement-nya atau susunan dari bola lampunya. Ini jawaban untuk self-check halaman 90. Bisa kamu rekap, nanti tinggal direkap, nanti tinggal direkap, mister foto dari rekapannya. Oke. Dari sini. Terus di foto, pak, mister. Iya lah. Kalau nggak di foto, kamu nggak kerja. Nanti kamu cuma ngomong, sudah. Sudah. Tapi nggak ada ininya. Nggak ada buktinya. Oke, thank you, mister. Oke, thank you. See ya. Tidak. 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 Tidak.